Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi dengan saya, Bukurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran sejarah minat kelas 10. Pada beberapa kali ini, kita akan membahas tentang peradaban Mesir kuno. Ini ya, peradaban Mesir kuno sekitar tahun 3100 sampai dengan 27 sebelum Masehi. Di sini, peradaban Mesir kuno di sebelah timur Laut Benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yang ini kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini mulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3.150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan yang stabil. Masing-masing di antaranya oleh periode kestidakstabilan yang dikenal dengan periode Mesir kuno, mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran, ditaklukan oleh beberapa kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Piraun secara resmi dianggap sebagai kekuatan yang kuat sekitar 31 sebelum Masehi. Ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir, Ptolemos sebagai bagian dari Provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah penduduk asing pertama terhadap Mesir, periode ini berkuasa yang menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah sungai ini secara efektif, menandai berakhirnya perkembangan terhadapan merdeka Mesir. Nah, selanjutnya peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia ditandai oleh sebagai berikut. Irigasi. Irigasinya itu, irigasi adalah di mana aliran sungai yang mengaliri lahan pertaniannya. Teratur terhadap lembah sungai Nil. Pendaya gunaan mineral dari lembah dan gurun sekitarnya, gunung sahara, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan wilayah Afrika Timur, Tengah, dan serta Mediterania. Mediterania itu laut mati ya, Timur Tengah. Kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Pengelolaan kegiatan tersebut ditahulukan oleh penguasaan sosial, politik, ekonomi yang berkembang di bawah penguasaan sosok fir'aun. Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno terletak pada teknik pembangunan seperti piramid, kuil, dan obelix. Pengetahuan matematika, pengobatan, sistem irigasi, agrikultur, kapal pertama yang pernah diketahui, tembikar, kaca, arsitektur sastra, Mesir kuno, terakat, perdamaian pertama yang diketahui Mesir meninggalkan warisan abadi. Seni arsitekturnya banyak ditiru dan barang-barang antik buatan peradaban ini hingga ke ujung dunia. Reruntuhan-reruntuhan monumentalnya menjadi inspirasi bagi pengenalan dan penulis selama berabad-abad. Pada akhir masa paleolitikum di Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering akibat penduduknya di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang Sungai Nil. Sebelumnya semenjak manusia pemburu mengumpul mulai tinggal di wilayah tersebut pada akhir Pleistocene Tengah sekitar 1.200-120 ribu tahun yang lalu, Sungai Nil telah menjadi urat nadi kehidupan di Mesir. Di antaranya dataran banjir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk lahan pertanian dan masyarakat yang berpusat pada mutahiran menjadi landasan bagi masyarakat peradaban. Perode di pra-dinasti. Pada masa pra-dan awal dinasti, iklim Mesir sudah subur. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana, sabana itu hutan. Dan dilalui oleh unguan lata yang merumput flora dan faunanya lebih produktif dan Sungai Nil menumpang kehidupan unggas-unggas air. Pemburuan merupakan salah satu mata pencarian utama Sungai Mesir. Sekitar 5.500 sebelum masehi, suku-suku kecil menetap di lembah Sungai Nil berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian pertanakan. Di Mesir Utara, Badari diikuti oleh peradaban Amratia dan Gerzia yang menunjukkan beberapa pengembangan teknologi. Buktinya menunjukkan adanya hubungan antara Gerzia dan Kanan. Sementara itu, Mesir Selatan peradaban Nakada. Badari mirip dengan Badari. Lalu, sejak Nakada, orang Mesir pra-dinasti mengimpor obisidanda dari Etiopia. Budaya Nakada membuat berbagai macam barang, material yang menunjukkan peningkatan kekuasaan, kekayaan dari penguasanya, seperti tembikar, cat, fas, dan lain-lain. Periode di tunasti awal. Pada masa pra dan awal dinasti iklim, Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian Mesir ditutupi. Periode dinasti awal. Pendeta Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi, Maneto, mengelompokkan garis keturunan Firaun yang panjang dari Manes ke masa menjadi 30 dinasti. Sistem ini masih digunakan hingga saat ini. Untuk memulai sejarah resminya, mulai raja yang bernama Meni atau Manes yang dipercayai telah menyatukan kerajaan Mesir hulu dan hilir. Pransisi menunjukkan negara kesatuan sejatinya berlangsung lebih bertahap. Berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis Mesir kuno. Dan tidak ada pencatatan kontemporer mengenai Manes beberapa ahli. Kini meyakini bahwa figur Menes mungkin merupakan nantner yang digambar mengenakan tanda kebesaran. Kerajaan lama. Kemajuan dalam bidang arsitektur seni dan teknologi dibuat pada kerajaan lama. Ini didorong untuk meningkatkan produksi pertanian yang kemungkinan akan menjadi pusat bina yang baik. Di bawah pengarahan wazir. Sehingga dengan meningkatkan kepentingan pemerintah pusat muncul golongan jurutulis, pejabat pendidikan yang diberikan tanah oleh Firaun sebagai bayaran terjahsa mereka. Firaun juga memberikan tanah kepada struktur kultus, kamar payat, kuil untuk memastikan bahwa institusi-institusi tersebut sumber daya yang cukup untuk memuja Firaun setelah mati. Firaun ini raja Mesir yang merupakan dianggap sebagai dewa dan dipercaya sebagai putra dari Osiris. Dalam sepanjang sejarahnya, yang panjang Mesir memiliki tiga ibu kota yang terkenal. Yang pertama, Mepis, Awaris, dan Tebe. Kerajaan Baru. Nah, Kerajaan Baru ini, Firaun, Kerajaan Baru berhasil membawa kesejahteraan yang tak tertandingi sebelumnya. Perbatasan diamankan dan hubungan diplomatik dengan tetangga-tetangga diperkuat. Kampanye militer dikobarkan oleh Tutmois I dan cucunya Tutmois III, memperluas pengaruh Firaun ke Suriah dan Nubiah, memperkuat kesepiaan dan membuka jalur impor komanditas yang penting, seperti perunggu dan kayu. Firaun, Firaun, Kerajaan juga memulai pembangunan besar mengangkat Dewa Anum yang kultus berbasis di Karnak. Para Firaun juga membangun monumen untuk memuliakan pencapaian mereka sendiri, baik nyata maupun imajiner. Firaun mempunyai had sepitus, menggunakan propaganda semacam untuk mengesahkan kekuasaan, masa kekuasaan yang berhasil dibuktikan oleh ekspedisi perdagangan ke kuil kamar mayat yang elegan. Pasangan obelik sekolosal dan kapel. Sekitar 1350, stabilitas kerajaan baru terancam ketika Amenhotep keempat naik tahta dan melakukan formasi radikal dan kacau. Sedangkan Ramses II naik tahta 1279, ia membangun sebuah kuil dan memberikan patung-patung obelik, serta dikarirnya anak-anak yang lebih banyak daripada Firaun dalam sejarah. Periode akhir, Dengan tiadanya rencana pendudukan permanen, bangsa Asiria menyerahkan kekuasaan Mesir pada fasal-fasal yang dikenal sebagai Raja Saiz, dinasti ke-26. Di bawah Raja Saiz, Mesir mengalami kebangkitan sistem ekonomi dan budaya. Setelah dikuasai Persia, Mesir digabungkan di Spirus dan Venesia. Dalam Satrapi ke-6, Kesatria-kesatria Persia, periode pertama kekuasaan Persia atas Mesir yang juga dikenal sebagai dinasti ke-27, berakhirnya pada tahun 402 sebelum masehi dari 343 sebelum masehi. Dinasti Paltolemos pada 332, Alexandria Agung, yang Agung menaklukkan Mesir yang sedikitnya perlawanan dari bangsa Persia. Pemerintah ini yang didirikan oleh penelus Alexander di bawah dibuat berdasarkan sistem Mesir dengan ibu kota Iskandaria. Kota tersebut menunjukkan kekuatan dan martabat Yunani menjadi pusat pembelajaran dan budaya di perpustakaan Iskandaria. Budaya Yunani tidak menggantikan budaya asli Mesir. Dominasi Yunani. Mesir menjadi provinsi kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum masehi setelah Agustus berhasil mengalahkan Mark Antoni dan Ratu Cleopatra VII. Dalam pertempuran Akteum, Romawi memerlukan gandum dari Mesir legium Romawi di bawah kekuasaan pra-prafektus yang oleh kaisar memadamkan pemberontakan dan memungut pajak yang besar serta mencegah bandit. Selanjutnya, administrasi perdagangan. Firaun adalah raja yang berkuasa, penuh atas negara setidaknya dan teoritari ini memang memegang kendali semua tanah. Kita tahu Fir'aun merupakan raja penguasa Mesir. Sebagian besar perekonomian diatur secara ketat dari pusat. Status sosial. Masyarakat Mesir kuno ketika itu sangat strategifikasi atau status sosialnya. Di mana status sosial sangat penting di Mesir. Karena memang status sosial itu menentukan kewibawaan seseorang. Sistem hukum. Sistem hukum di Mesir secara resmi dipakai oleh Fir'aun yang bertanggung jawab membuat peraturan menciptakan keadilan serta menjaga hukum ketentraman sebuah konsep yang disebut Mesir kuno ma'at. Meskipun belum ada undang-undang hukum yang ditentukan, dokumen pengendalian menunjukkan hukum Mesir dibuat berdasarkan pandangan umum. Jadi kalau ada kesalahan, hukuman kejahatan ringan antaranya denda, pemukulan, mutilasi tangan atau potong tangan, dan pengasingan. Kalau hukuman yang berat bisa-bisa hukum gantung, hukum pancung, dan lain-lain. Pertanian. Kondisi geografis mendukung tanah di tepi sungai Nil. Jadi membuat lahan pertanian itu subur karena dekat dengan sungai. sumber dayanya, banyak sumber daya alam di Mesir, antara lain batu, dekoratif, biji, pimah, tembaga, emas, batu, mulia, dan kekayaan lain. Dan banyak perhiasan-perhiasan di Mesir. Nah, perdagangan. Mesir juga bekerjasama atau berdagang dengan negeri-negeri tetangga yang memperoleh barang dagangan. Seperti dengan Nubia, dengan negara-negara yang lain, Persia, Sumeria. Nah, selanjutnya, perkembangan. Nah, bahasa Mesir adalah bahasa Afro-Asiatik yang berhubungan dekat dengan bahasa Barber Semit. Bahasa ini memiliki sejarah berbahasa terpanjang kedua setelah Sumeria. Bahasa Mesir telah ditulis sejak 3200 sebelum Masya dan sudah dituturkan sejak waktu yang lebih lama dan fase-fase Mesir kuno adalah bahasa Mesir lama. Pertengahan akhir, demotik, dan koptik. Nah, disini selanjutnya, kesusteraan. Kesusteraan ini tulisan pertama kali temukan di lingkungan kerajaan, terutama pada barang-barang di makam keluarga raja. Selanjutnya, kita ada ke tulisan. Tulisan heoroglif terdiri sekitar 500 simbol, yaitu heoroglif ini adalah aksara resmi yang digunakan pada monumen batu kubur. Pada tulisan sehari-hari. Nah, arsitekturnya. Karena arsitektur Mesir yang sangat terkenal adalah Piramida Gaza, Kuil Tebes, dan pembangunan-pembangunan yang lain. Mumi juga sama ya. Kuil-kuil tertua yang tersisa seperti di Giza, terdiri dari ruang tunggal, tertutup dengan lembaran atap yang didukung oleh pilar. Seni. Bangsa Mesir kuno memproduksi seni berbagai tujuan. Selama 3.500 tahun, seniman mengikuti bentuk arsitektur dan ikonik grafi yang dikembangkan pada masa kerajaan lama. Seniman Mesir kuno dapat menggunakan batu kayu dan bahan dasarnya untuk memaham. Meskipun dibentuk hampir dengan homogen atau sama, pada waktu tertentu gaya karya seni Mesir kuno terkadang mengikuti perubahan kultural atau perilaku politik. Bangsa Mesir kuno memproduksi, sudah ini ya, nah agama, kepercayaan terhadap kekuatan gaib, adanya kehidupan setelah kematian, secara turun ke murun. Orang Mesir kuno adat dan pemakaman. Orang Mesir kuno mempertahankan seperangkat adat pemakaman yang diakini sebagai kebutuhan untuk menjamin keabadian setelah kematian. Bagaimana kegiatannya dalam proses pengawetan mumifikasi. Jadi, orang Mesir itu untuk mengawetkan jenazah di mumi, biar kuat ratusan tahun. Nah, selanjutnya, angkatan perang Mesir bertanggung jawab untuk melindungi Mesir dari serangan asing dan menjaga kekuasaan Mesir di timur dekat kuno. Tentara Mesir melindungi ekspedisi penambangan ke Sihnai pada masa kerajaan lama, terlihat dalam perang saudara selama periode menengah pertama dan kedua. Selanjutnya, banyak teknologi seperti pembuatan tembikar, teknologi pengobatan, teknologi pembuatan kapal yang dimana kapal yang dibuat berjenis kapal abidos. Selanjutnya, sistem perhitungan matematika yang memang digunakan hingga saat sekarang dari Mesir. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.